selamat datang kembali di bengkel martin kali ini kita refreshing dulu lihat pohon durian pak li saya baru menanam pohon durian ini harganya 500 ribu masih seker tapi rada untung-untungan juga ini juga sama nih 500 ribu namanya sekitar 2 minggu yang lalu tapi ini daunnya tuk mati separuh itu lebih seger yang ini daunnya banyaknya lontok bisa ada lagi ini juga sama 500 ribu pohon durian kerja 500 ribu ya dan cukup tukup ya ini juga ya nah apa sih pohon durian yang harganya 5 juta apakah sudah berbuah Ini juga masih 500 ribu Mana 5 juta Itu dia Pemunturan yang harganya 5 juta Kalau dari tingginya Sekitar 2 kali Kita coba kesan Pemunturan ini Diberi garansi Jadi yang jual Itu menjamin Ini akan tetap bertahan hidup Mereka melakukan pengecekan rutin Saya gak tau Itu juga di pas nanam Dikasih tambahin apa di bawah Mesti tambahin pupuk Dan sebagainya Seperti dia tetap bertahan sumber Soalnya saya pernah lihat di youtube Ada yang nanam Pemunturan 5 juta itu mati Sayang sekali ya Nah ini Ataisih gak lama Ini bakalan kedua Ini kelihatannya seburuk sehat Wah di bawah Di bawah modelnya beda ya Seperti kakinya dua Apa mungkin di gebungan Antara penduran Baru dan penduran lama Penduran tua Kayak diklaim nanti bisa cepat Oke sobat Itulah dia Penduran 5 juta Oh iya Masih ada satu lagi Ini kok agak layu Itu kelihatannya agak layu Tapi itu lebih besar lagi Coba saya lihatnya dekat Ini dia Oh ini dia Kondurin 7 juta Ini sih Kelihatan gede ya Saya harus menurut cukup jauh Biar kelihatan itu Pohon durian 7 juta Tapi kelihatannya belum seger-seger banget Di sini kelihatan Dua ini banyaknya rontok Dari ukuran batangnya Besar Tahan saya pendingannya Besar Tapi doanya ini ya Mulai layu Ini kira-kira nanti bertahan hidup Gimana mau buah Kalau jauh dia mati ya Itu tantangannya Tapi panduran ini ada garansinya Jadi ada perawatan rutin Atau peninjauan rutin Dari yang menjualnya Tinggi juga Kodibanding saya Terus lebih tinggi Ini tingginya sekitar Sebenarnya apa ya Hampir 3 meter Kitar 3 meter Ini Ini ditutupin Lepah kelapa Supaya nggak terlalu panas Mungkin Biar dia lebih subur Kalau ini supur Saya yakin ini cepat berbuah Cuman dia butuh waktu Untuk recovery dulu Stress karena dipindah Mungkin Oke sobat Yang tadi penasaran Bagaimana sih Pondudat 7 juta Inilah dia Tapi ini masih baru ditanam Mungkin ini baru belum ada seminggu ditanam Mungkin butuh waktu sebulan Atau beberapa waktu Supaya dia sebur lagi Dan kemudian Mulai untuk berbuah Terima kasih sudah menonton Dan bila penasaran bagaimana ke depannya Nasih ponduren ini Klik tombol subscribe Dan Jangan lupa Saksikan selalu video kami Update-nya Tentang ponduren ini Dan sampai ketemu pada video-video kami Dan sampai ketemu Terima kasih